Intro Ikatan Wanita Pelukis Indonesia atau IWPI Jawa Barat menggelar pameran lukisan peduli sesama ke-15 dengan tema Belia Muda Lansia Berkiprah Bersama untuk Peduli Sesama pada Minggu Siang Dalam sambutannya pada acara pembukaan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizor mengungkapkan potensi ekonomi kreatif di bidang seni lukis dapat menjadi kekuatan ekonomi Indonesia Jadi potensi ekonomi kreatif di bidang seni lukis ini menjadi salah satu juga sorotan utama atau salah satu bidang yang insolah akan diangkat menjadi baik menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Indonesia Nah karena itu potensi-potensi yang ada ini harus dikembangkan terus kemudian diperdayakan terus di fasilitasi kelembangkan sehingga satu ketika bisa berdiri sendiri menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia Deddy pun berpendapat bahwa dampak buruk dari krisis ekonomi yang saat ini terjadi tidak akan terlalu berpengaruh pada industri ekonomi kreatif menurutnya ekonomi kreatif bisa menjadi komoditas bisnis primadona dan tetap menarik untuk dilirik siapapun di jalan dengan Deddy Mizor ketua badan ekonomi kreatif RI Triawan Munaf mengatakan ekonomi kreatif adalah masa depan bangsa dan sebuah sumber daya yang terbarukan yang tidak akan habis seperti minyak dan gas menurutnya di masa krisis lah ekonomi kreatif dapat menjadi pilar karena para pegiat seni selalu mempunyai ide baru yang bernilai jual nilai ekspor ekonomi kreatif dalam waktu satu tahun itu dua kali lebih besar dari nilai ekspor minyak Saudi Arabia jadi memang potensi ekonomi kreatif ini bukan hobi saja sudah menjadi potensi yang diandalkan yang terbarukan kalau saya katakan selalu bahwa sumur-sumur minyak selalu habis ya akan habis tapi sumur-sumur kreatifitas akan selalu ada di sini pameran ini melibatkan 10 pelukis IWPI pusat 46 pelukis dari IWPI Jawa Barat serta 32 pelukis diantaranya merupakan anak-anak dari sanggar seni anak ceria IWPIJ mereka memamerkan karya-karya terbaiknya pada acara ini acara yang digagas para seniman wanita ini tidak hanya fokus pada pameran saja namun ada juga kegiatan sosial seperti donor darah buka puasa bersama anak yatim dan tunanetra pada bulan ramadhan lalu dan bakti sosial ke Panti Jompo selain itu ada pulau bazar dan workshop glass painting yang akan digelar pada 9 September mendatang serta workshop melukis di atas kain pada 11 September Riau Priyan Maja Intan Syawalia Jawa Barat TV terima kasih